Halo sahabat inspirasi news, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimulti Yudhoyono mengingatkan pemerintah dan masyarakat tidak lengah dengan kebijakan new normal yang ditempuh pemerintah demi memperlancar aktivitas ekonomi. Menurut AHY, new normal bukan berarti keadaan telah pulih, kebijakan itu justru harus diartikan sebagai kewasbadaan saat kembali pada aktivitas semula. Jumlah penyerita kasus positif masih naik, kita masih berjuang untuk terus menekan separannya, resiko tertular COVID-19 masih tinggi, kita harus disiplin, menerapkan aturan tetap jaga jarak, jaga kebersihan, jaga kesehatan sebagai new normal kita. Juit AHY di dalam Twitter beri-berinya Kamis 28 Mei 2020. Penelitian menunjukkan, wilayah yang menerapkan protokol kesehatan ketat cenderung bisa menekan pandemi berkepanjangan, korban dan jumlah kematian lebih sedikit dan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi lebih tinggi. Aturan ketat dan disiplin bisa selamatkan nyawa dan ekonomi. Kesimpulan ini jelas AHY didasarkan pada kajian statistik dan sejarah ekonomi politik global saat menghadapi Spanish Flu tahun 1914-1919, diungkap oleh peneliti MIT dari AS sebagai pelajaran untuk krisis COVID-19 saat ini. Belajar dari sejarah tersebut, wacana pembukaan kembali aktivitas sosial ekonomi harus benar-benar didasarkan pada kajian matang tentang kesiapan dan kedisiplinan kita menghadapi era new normal. Tukas dia, AHY menekankan new normal harus jalan beriringan antara kesehatan dan ekonomi. Keduanya haruslah seimbang tanpa adanya berat sebelah. Jangan sampai berharap untung, malah buntung. Pertumbuhan ekonomi haruslah untuk hidup masyarakat. Tekas putra sulung Presiden KNMRI Susilo Bambang Yudhoyono itu. Dengan demikian, ia berpesan agar warga masyarakat meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran diri karena hanya itu yang bisa menyelamatkan dari penyebaran wabah COVID-19. Tetap waswada, jangan lengah dengan rutinitas. New normal harus hadirkan new habit. Keadaan kita belum kembali seperti semula. Tekannya.